Anti-radikalisme Anti-radikalisme adalah gerakan anti-kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antarbangsa Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan Alih-alih menegakkan keadilan kelompok-kelompok ini sering kali justru memperparah keadaan Masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme Sebenarnya radikalisme bisa ditindak kalau kita sebagai bangsa Indonesia mau saling percaya satu sama lain saling toleransi Pasti akan terwujud yang namanya negara damai dan tentera melayaknya semboyan kita yaitu Bineka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia merupakan negara yang besar dengan berbagai macam perbedaan ras, budaya, dan agama Sangat mudah untuk pihak-pihak tertentu mewafatkannya untuk kepentingan pribadi Apalagi rakyat Indonesia tetap bertahan dengan ego masing-masing maka cepat atau lambat Indonesia akan berdampak makin buruk atau mungkin hancur secara ideologi Maka dari itu perbedaan bukan dijadikan sebagai pemecah tetapi menjadi keberagaman suatu negara dan menjadi pemersatu antarbangsa Negara yang baik yaitu negara yang bisa menjadikan suatu perbedaan menjadi satu sama dengan yang lain Saya Muhammad Iskirazadis Saputra Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!